Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih gw sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini, apabila kalian suka jangan pelit memencet tombol like-nya. Berikan komentar kamu mengenai konten kami, karena setiap saranmu sangat berguna. Jangan lupa juga pencet tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan setiap ada video baru dari channel Youtube Tinta Nusantara. Kisah Maulana Hasanuddin Raja Banten Pertama Yang Termasyur Cerita pagi kali ini mengulas Maulana Hasanuddin, merupakan Raja Banten Pertama Termasyur yang memerintah pada kurun waktu tahun 1552 sampai tahun 1570 M. Beliau dikenal sebagai Sultanul Awliya Wal Arifin Asisyai Sultan Syarif Maulana Hasanuddin Al-Ashamad Khan Al-Husainial Bantani. Maulana Hasanuddin adalah seorang pendiri Kesultanan Banten. Beliau juga bergelar pangeran Sabakingkin atau Sedakingkin yang bertahta di Banten dalam rentang waktu tahun 1525 sampai tahun 1570 M. Beliau merupakan putra dari salah satu wali Songo, yaitu Asisyai Maulana Sultan Syarif Hidayatullah Al-Ashamad Khan Al-Husainial Cirbuni Sahib Jabal Jati, Sunan Gunung Jati. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir Barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai kawasan perdagangan. Benteng Surosawan melindungi kerajaan Banten. Selama kepemimpinannya, beliau diberi gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosawan. Berdasarkan sejarah Banten Dalam, Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik yang ditulis Lukman Hakim, berdiri kerajaan Banten di Banten Girang sebelum Hasanuddin dinobatkan menjadi Raja Banten yang pertama. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bersama anaknya Hasanuddin memimpin pasukan Demak pada awal abad 16 menaklukkan kerajaan Banten. Selama masa kepemimpinan dua tokoh karismatik itu, kerajaan menjadi makmur dengan menghasilkan lada yang menjadi sumber perdagangan masa tersebut. Selama awal masa kekuasaan Maulana Hasanuddin, pusat pemerintahan Kesultanan Banten berada di Banten Girang. Kala itu, transportasi utama dilakukan melalui sungai Cibanten sepanjang 13 km dari Teluk Banten. Petik 1, dalam catatan sejarah, transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan Banten Girang yakni melalui sungai Cibanten dan jalan darat yang terdapat di kedua sisi sungai tersebut. Sebelumnya, ketika masih menjadi bagian kekuasaan pajajaran dengan pusat pemerintahan di Banten Girang, Banten belum dikenal luas di kalangan pedagang. Setelah Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin menaklukkan daerah ini, ditetapkanlah Surosowoan sebagai ibu kota kerajaan Islam Banten dengan Raja Pertamanya Maulana Hasanuddin. Makam Raja Maulana Hasanuddin ramai dikunjungi peziarah setiap hari. Maulana Hasanuddin membangun keraton dan benteng Surosowoan serta Masjid Agung Banten. Raja Maulana Hasanuddin mangkat pada tahun 1570 dan dimakamkan di halaman Masjid Agung Banten di sebelah utara. Setelah wafat, Maulana Hasanuddin digantikan puteranya Maulana Yusuf, penembahan pekalangan gede. Pada saat Maulana Hasanuddin berkuasa, rakyat Banten lebih senang menyebutnya dengan sebutan pangeran Sabah Kingkin, yang artinya rindu dengan kebijaksanaan. Di masa kekuasaan Maulana Hasanuddin, kota Banten lama meliputi area seluas 1.200.000 M2. Pangeran Sabah Kingkin juga membangun menara penjagaan di utara dekat pantai yang terbuat dari kayu dan dilengkapi persenjataan meriam. Sejarah Hidup Maulana Hasanuddin Pendiri Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Dikutip dari The Sultanate of Banten 1990 karya Hasan Muarif Ambari dan Jakues Dumarkey, Maulana Hasanuddin memperoleh gelar pangeran Sabah Kingkin atau Sedah Kingkin, pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, Bupati Banten. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai tahun 1568 M. Penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2012 pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh Perj Alanan ke Barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak Bupatinya, Prabu Surosowan atau Kigedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Surosowan yang bernama Nyi Kawunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabah Kingkin alias Maulana Hasanuddin. Sejarah Hidup Maulana Hasanuddin Setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang juga paman dari Pangeran Sabah Kingkin alias Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon. Sedangkan Pangeran Sabah Kingkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Ada pun Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda Wiwitan. Suatu ketika, Pangeran Sabah Kingkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Namun, misinya untuk menjalankan syiar islam di Banten ternyata mendapatkan tentangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Dilansir laman dinas pariwisata Provinsi Banten, Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin. Memimpin pemerintahan di Banten, Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung, di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon, mereka adalah cikal bakal orang kanekes atau orang-orang suku Badui. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 M, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Riset oleh muslimah berjudul Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten dalam periode tahun 1552 sampai tahun 1935 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2017 menyebutkan Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada 1570. Sejarah Awal Kejayaan Kesultanan Banten era Maulana Hasanuddin Puncak masa keemasan Kesultanan Banten terjadi pada era Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683 Masehi. Namun, sejarah kejayaan kerajaan bercorak Islam yang terletak di ujung barat Jawa ini sudah terlihat pada awal berdirinya yang dirintis oleh Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai tahun 1570 M. Sebelum menjadi kerajaan sendiri, Banten merupakan wilayah yang berada dalam pengaruh Kesultanan Cirebon dan Demak. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, penguasa Cirebon tahun 1479 sampai tahun 1568 M. Sunan Gunung Jati juga salah satu anggota wali Songo, majelis penyebar Islam di Jawa dari Kesultanan Demak. Wilayah Kadipaten Banten semula dipimpin oleh Prabu Surosawan, mertua Sunan Gunung Jati atau kakek dari Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surosawan wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun yang memeluk ajaran Sunda Wiwitan. Prabu Pucuk Umun adalah putra Prabu Surosawan, paman Maulana Hasanuddin. Endang Firdaus dalam cerita rakyat dari Serang Banten 2009 dikisahkan, terjadi pertentangan antara Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin yang kemudian diselesaikan dengan adu ayam jantan untuk menghindari pertarungan fisik. Hingga akhirnya, Prabu Pucuk Umun M, engakui kemenangan Maulana Hasanuddin dan menyerahkan kekuasaan atas Banten kepada kemenakannya itu. Maulana Hasanuddin pun memulai era baru di Banten yang nantinya menjadi kerajaan bercorak Islam. Kejayaan awal Kesultanan Banten kemenangan Maulana Hasanuddin di Banten mendapatkan apresiasi dari Kesultanan Demak yang saat itu berafiliasi dekat dengan Kesultanan Cirebon. Maulana Hasanuddin pun ditunjuk sebagai pemimpin wilayah Banten atau keraton Surasawan. Dikutip dari penelitian bertajuk Islam pada masa Kesultanan Banten, perspektif sosio-historis, karya maftuh dalam Jurnal Al-Kolam 2015 pada 1533 Masehi Kadipaten Banten secara resmi menjadi wilayah bagian dari Kesultanan Demak dengan Maulana Hasanuddin sebagai sultannya. Wilayah kekuasaannya kala itu meliputi Banten dan sekitarnya seperti Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang, sebagian Sumatera termasuk Lampung, Inderapura, Solebar, dan Bengkulu, juga Sunda Kelapa atau Jayakarta, Jakarta, serta Karawang. Pada 1568 atau setelah Sunan Gunung Jati wafat, Maulana Hasanuddin mendeklarasikan Surasawan sebagai kerajaan sendiri yang merdeka dan lepas dari kekuasaan Kesultanan Cirebon maupun Kesultanan Demak. Sultan Maulana Hasanuddin membawa kemajuan Kesultanan Banten yang pesat di berbagai bidang. Ia menitikberatkan pada pengembangan sektor perdagangan dengan komoditas utama adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Muslimah melalui riset Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten periode tahun 1552-1935 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2017 menyebutkan Sultan Maulana Hasanuddin memerintah dengan sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kuat dan ajaran Islam juga semakin banyak pemeluknya serta kian luas pula area cakupannya. Maulana Hasanuddin memberikan andil besar dalam meletakkan fondasi Islam di Jawa bagian barat. Selain dengan mendirikan masjid dan pesantren, Maulana Hasanuddin juga mengirim ulama ke berbagai daerah yang telah dikuasainya sebagai upaya menyebarluaskan Islam untuk pembangunan mental spiritual Banten. Ia membangun istana yang dinamakan Kraton Surosowan dan menjadi ibu kota Kesultanan Banten sebagai salah satu pusat ajaran Islam di Jawa. Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama kurang lebih 18 tahun, dari 1552 hingga wafatnya pada 1570 M. Penerus kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin adalah puteranya yang bernama Maulana Yusuf tahun 1570 sampai tahun 1580 M. Kesultanan Banten akhirnya mencapai puncak kemasan pada era Sultan Agung Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1672 M. Kesultanan Islam di Banten bertahan sekitar 264 tahun sebelum akhirnya runtuh pada 1816. Itulah tadi kisah tentang sejarah pejuang di Nusantara. Jika ada salah satu dari Anda yang suka dengan sejarah ini, silakan Anda share ke teman-teman Anda. Sekian saja pertemuan kali ini, di pertemuan berikutnya kami akan membahas lebih banyak tentang sejarah dan makam keramat lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!